Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyani Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari Kanyani Pada video kali ini, spesial memperingati hari raya Idul Adha Aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster Idul Adha Yang akan kalian peringati pada tanggal 16 Juni sampai 20 Juni 2024 ya teman-teman Tanggalan pastinya nih belum keluar nih Tapi kita bikin dulu nih desainnya Di sini kita akan buat tema desainnya itu lebih ke ilustrasi ya teman-teman Dengan warna-warna pastel Dan kalian bisa lihat dulu nih semua elemen di sini Menggunakan elemen di Canva Free aja loh teman-teman Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kalau gitu kita lanjut aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, di sini kita mau pakai template ukuran A4 Yaitu 21 x 29,7 cm Kalau seandainya kalian nggak mau pakai ukuran flyer ini Kalian mau pakainya untuk ukuran Instagram post Atau misalkan mau bikin sebagai poster lainnya Banner untuk backdrop Itu juga boleh ya teman-teman Kalian bisa sesuaikan aja ukurannya itu sesuai dengan kebutuhannya kalian Kali ini aku mau bikinnya poster nih teman-teman Jadi kita pakai ukuran A4 Kalau seandainya tonton belum menemukan kertas A4 di bagian home-nya kalian Di sini belum ada nih, kayak aku kan udah muncul nih di bagian pertama Kalau kalian belum muncul, kalian bisa klik aja print Terus kalian langsung klik aja yang flyer A4 21 x 29,7 cm Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik dulu satu kali pada bagian desainnya kalian Kemudian klik yang background color Dan klik tanda tambah Untuk kode hexnya, di sini kita akan pakai kode hex D3 E5 F Kita akan pakai warna biru muda ya teman-teman Kemudian kita klik elemen Di sini kita akan ambil gambar elemen awan Untuk membuat suasana yang lebih soft gitu ya Di bagian desainnya kita Menggambarkan langit Teman-teman kalau misalkan kalian mau ganti Variasi elemennya dengan gambar lainnya Misalkan ada langinya Atau misalkan ada burung-burungnya Atau misalkan ada mataharinya Itu juga boleh banget ya teman-teman Di sini kita cari aja Hand Drown Clouds Kita klik grafik Kita ambil aja yang tersedia di Canva Free ya teman-teman Aku ambil yang ini ya teman-teman Kemudian kita atur aja Tata letak dari cloudsnya Kalian juga bisa crop untuk mengatur lebih gampang lagi ya teman-teman Aku rasa 3 aja udah cukup kayak gini Di bagian atasnya gak aku kasih crop Karena nanti aku masukin teks Selanjutnya kita cari gambar masjidnya nih teman-teman Kita cari aja Mos Illustration Sebenarnya kalau misalkan Tonton pakai elemen di Canva Pro Itu lebih banyak variasinya Tapi kalau misalkan Tonton-tonton pakenya Canva Free Tenang aja teman-teman Karena di sini pun banyak sekali Gambar-gambar ilustrasi masjid Yang ada di Canva Free Jadi teman-teman bisa pilih aja yang mana Yang menurut kalian bagus Di sini coba kita pilih dulu ya teman-teman Kita lihat dulu Yang mana yang sekiranya cocok Oke deh Yang ini kayaknya lucu nih teman-teman Kalian bisa klik yang ini Kalau misalkan kalian mau lihat variasi Dari elemen lainnya Kalian klik aja titik 3 Dan kebetulan di sini Elemen masjidnya itu Ada koleksinya Kode setnya Jadi teman-teman bisa cari juga Kode set yang satu ini Kalian bisa pause dulu videonya ya Oke deh Kalau misalkan kalian Mau menulis kode set Kalian harus tulisnya itu Sama persis Entah itu huruf kapital Atau huruf kecilnya Angkanya Dan juga spasinya Jangan sampai salah nih teman-teman Dan enaknya nih lucu-lucu nih Warna-warna dari masjidnya itu Pastel nih teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja Yang mana yang menurut kalian bagus Berbesar dulu gambar masjidnya Kita taruh di bagian tengah Dari desainnya kita Taruh seperti ini Oke Kemudian kita bake lagi Kita cari elemen yang namanya Circle Green Of Grass Kita klik grafik Kita ambil yang ini Yang tersedia di Conver Free Ya teman-teman Kita perbesar Dan kita taruh di bagian bawah Kita ganti dulu Warnanya Disini aku mau ganti Variasi warna dari hijaunya Teman-teman Untuk yang pertama Kode hexnya itu Sembilan dua A 0 6 2 Kemudian yang kedua Kita ganti B 0 C 0 7 0 Kemudian kita pasin aja Supaya lebih rapi Untuk gambar ladangnya udah Untuk gambar masjidnya juga udah Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman bisa hias bagian Mosqueennya nih Biasanya deket-deket masjid nih Ada apa Misalkan Ada pepohonan Terus ada rumput-rumputan Ada bunganya Itu bebas Teman-teman bisa cari aja Sesuai dengan keinginannya kalian Misalkan nih Kalian mau cari Hand Round Flower Ini udah ada Variasinya Kalian bisa Susun-susun Dari elemen-elemen ini Banyak yang tersedia Di Canva Free Atau misalkan Kalian mau cari Hand Round Grass Kalian juga bisa Ambil Variasinya Ini banyak juga ya Teman-teman Beberapa yang ada Di Canva Free Atau misalkan Kalian mau pakai Yang Tree Soft Big Tree Nah Disini ada nih Variasi yang Bentukannya itu Warna-warna pastel Kebetulan ini Tersedia di Canva Free Ya teman-teman Aku mau ambil yang ini Kita taruh dulu disini Tapi kita klik Position Klik Backward Jadi diumpetin Ke belakang masjid Kita atur dulu Oke Kemudian kita copy paste Kita taruh di Sebelah kanannya Kita perkecil sedikit Terus disini kita Flip Horizontal Supaya gak kesannya Ini copy paste banget Gitu ya teman-teman Bagian elemennya Kalau kalian gak mau pakai Gambar elemen Pohon yang satu ini Kalian mau ganti Ke yang ini Yang ini Itu juga boleh banget ya Teman-teman Kalian sesuaiin aja Sesuai dengan Variasi kreativitasnya kalian Next Berarti kita masukin Gambar elemen Idul adhanya Yang paling berkaitan nih Teman-teman bisa cari aja Di bagian elemen Id Al Ad H Kita ambilnya Dari grafik ya teman-teman Kebetulan Disini ada beberapa Yang tersedia Di Canva Free Ada yang bentukannya Seperti ini Kayak gini Terus ada juga Yang bareng keluarga Jadi teman-teman bisa Pilih aja Yang menurut kalian Bagus Nah disini Aku mau Pakai elemen Yang ini ya teman-teman Yang gambar Gembala gitu Tapi sambil Megang Dombanya Domba atau Kambing Terus kita Taruh aja Di bagian tengah Supaya jadi Fokus utama Dari desainnya kita Sesudah kalian Udah memasukkan Elemen-elemennya Semua bagian Elemen yang Kita butuhkan Udah oke nih Teman-teman Kita masukkan Teksnya Untuk Mengucapkan Apa Selamat hari raya Idul adha Yang pertama Kita mau tulisin dulu Kata Idul adhanya nih Teman-teman Daripada Tonton pakai Teks yang biasa Di kata Idul adhanya Kita beralih Ke bagian Apps Tonton bisa Klik dulu Apps Entah itu Di versi Canva web Canva aplikasi Di laptopnya kalian Ataupun di HPnya kalian Kemudian Kalian search aja Type Extrude Ini ya teman-teman Type Extrude Kita ambil yang ini Nah Disini Aplikasinya itu Bisa Kasih Efek 3D Di bagian Teksnya kalian nih Teman-teman Contohnya kayak gini Kelisahan Today Di belakangnya ada 3D nya Ini Tersedia di Canva free ya Teman-teman Jadi Kalau kalian Pakainya Canva free Bisa pakai Fitur yang satu ini Tapi bukan dari Fitur text Tapi dari Fitur Aplikasi Kemudian kita Tulis dulu Main text nya apa Kita ganti Dengan kata Idul adh Kemudian Font nya Kalian bisa Pilih aja Jenis font Apa yang Mau kalian pakai Bebas Terserah Teman-teman Kalian bisa Pilih aja Sesuka hati kalian Kalau disini Aku rasa Aku mau pakai Yang dari Sistemnya aja Font nya itu Namanya Pataya Kalian bisa atur Alignment nya Line height nya Border width nya Seberapa tebal Border dari Text yang ada Disini Angle nya Untuk mengatur Bentuk Shadownya itu Ke arah mana Ke kanan Ke kiri Ke atas Ke bawah Terus bisa Bisa juga Atur angle Dan juga Length nya Length nya ini Untuk mengatur Seberapa panjang Shadow yang ada Di bagian text nya Disini aku Ngikutin aja Dari sistemnya Ya teman-teman Kemudian Colour nya Aku mau ganti Jadi warna putih Nanti kalian bisa Lihat preview nya Kemudian Klik Add to Design Tara Udah deh Langsung masuk deh Teman-teman Kalau misalkan nih Kak ternyata aku Tipo Salah Ngetiknya Tenang aja Teman-teman Kalian klik aja Edit disini Nanti kalian masuk lagi nih Ke aplikasi Type Extrude nya Jadi untuk text nya itu Bisa kalian ubah-ubah Juga kok Teman-teman Kita taruh dulu Di bagian atas Kemudian Kita tuliskan Dengan text Kita klik aja Heading Selamat Memperingat Memperingati Hari Raya Phone yang kalian pakai Untuk kata-kata Selamat Memperingati Hari Raya Ini sebenarnya Bebas aja ya Teman-teman Disini aku suka Yang poppins Jadi Aku mau pakai Poppins Extra bold aja Kayak gini Kemudian Kita perkecil Bagian text nya Kita taruh Di bagian atas nya Selamat Memperingati Hari Raya Idul Adha Nah Di bagian bawahnya Kalian bisa Masukin Keterangan tanggal Idul Adha Ataupun Kalian juga bisa Masukin Kutipan Al-Quran Disini aku mau Masukin Kutipan Al-Quran Aja ya Teman-teman Supaya Desainnya ini Lebih Kiyowok Lebih bagus Untuk text nya Aku mau pakai Subheading Kemudian kita tuliskan Aja Maka Laksanakanlah Solat Karena Tuhanmu Dan Berkurbanlah Sebagai Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Al-Kautsar Dua Oke Kemudian kita Buat dulu Dia jadi Lebih rapi Terus kita Taruh deh Di bagian bawahnya Ini aku Perkecil sedikit ya Bagian dari Masjidnya Kita taruh Di bagian Tengah Kita buat seperti ini Kita rapikan lagi Elemen-elemennya Dan Tara Sudah deh Selesai teman-teman Desainnya kita Semuanya ini Menggunakan Elemen di Canva Free aja Gimana teman-teman Simpel banget kan Desainnya Yuk teman-teman Bikin juga versinya kalian Kalau misalkan Kalian udah selesai Mendesain Kalian bisa Klik share Kemudian kalian download Downloadnya itu Sebagai PNG Kalau kalian Mau postingnya Di media sosial Tapi Kalau seandainya Kalian mau cetak Posternya itu Terus kalian Tempel di Mading sekolah Atau misalkan Ditempel di Mading masyarakat Itu kalian bisa Download aja Sebagai PDF Print Begitu ya Teman-teman Kemudian klik aja Download Yuk teman-teman Buat juga versinya Kalian Tag aku Hasil desainnya Kalian Di Instagram Story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku Di Ad Kanyani Selamat hari raya Idul Adha Teman-teman Yuk berkurban Di tahun ini juga ya Semoga bermanfaat Tutorialnya Kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis juga Di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapet info Kalau aku ada Upload video baru lagi Terus kalau Seandainya nih Teman-teman kalian Ataupun keluarga kalian Lagi cari Informasi-informasi Tutorial Untuk belajarkan Pak Kalian juga bisa Share informasi ini ya Ke mereka Supaya kita Sama-sama belajar Thank you semuanya Thank you for watching Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax